Pemimpin yang baik itu mampu memimpin diri sendiri dalam mengelola permasalahan-permasalahan yang mendatangi. Pemimpin yang baik, jujur, benar, dan pemimpin yang baik, jujur, dan adil itu seperti apa? Baik secara toibah, ini saya langsung karena kemana sudah. Baik dalam pengertian toibah. Ini sudah sering begitu mungkin bisa kita lawati. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa Pelaku-pelaku yang menjalankan kehidupan organisasi atau negara ini Kenal, kenal tentang inti kemanusiaannya, kenal kemanusiaannya, inti menungsokin di inti toh, apa yang meripate, apa kupingi, apa utake, karena banyak manusia itu inti ini utak kan gitu kan, atau hatinya mengenal. Yang dikenal itu apanya itu, sehingga paham tujuan hidup. Generasi ke generasi tertata, terpimpin dan terarah dalam sebuah sistem dan mekanisme. Generasi-generasi itu tertata. Jadi bagaimana kreatif, bagaimana inovasi, bagaimana belajar, bagaimana mewujudkan satu proses pembelajaran, itu sangat tertata. Itu baldatun ta'yib. Ta'yib bah itu sebenarnya la'ilaha illallah gitu lah. La'ilaha itu na'fi' illallah itu izbat. La'ilaha itu sungguh-sungguh kita berdunia dengan menggunakan la'idhan jasad dan berdunia ini, la'ilaha. Itu sungguh-sungguh, tapi na'fi' tidak dijadikan tujuan. Illallah yang ditetapkan di dalam hati itu keberadaan Tuhan. Itu namanya baldatun ta'yib. Dodo yang baik, manusia yang baik dalam pengertian ta'yib, negara yang baik. Dan sangat memperhatikan pola asuh pendidikan, sistem pendidikan yang mau berpengaruh terhadap kehidupan. Sehingga memperhatikan indikator-indikatornya itu adalah moral, mental. Apakah pelajar atau siswa atau santri itu mentalnya terbangun kuat. Itu sebenarnya sangat berhentikan pola asuh. hatinya lunak, pikirannya terproses dengan akal dan nalar. Kemudian pemimpin yang baik-baik seperti apa sih? Baik secara Kalau kita tidak ada kehadiran Tuhan, manusia itu hanya orientasi lahir atau jasad. Rabbana ya Allah, Rabbana ati nak dientunya khasanah sugih. Jadi pejabat, Dupitaukeh. Omae diindindih. Gitu kan khasanahnya. Rabbana ati nak dientunya khasanah. Pefil arti khasanah. Diindu nyone hura-hura seneng-seneng diakrote. Yupanggah seneng-seneng. Kan begitu. Diindu nyone dimanja. Melebusurgo kan begitu kan. Khasanah itu melebur, menyatu, menunggal. Mana khasan itu. Sistemnya menunggal dalam kesatuan sistem. Sistem lahir dan sistem batin. Sistem. Kesatuan sistem. Lahir dan batin. Tadur Yadul Al-Batin. Bahwa yang tampak lahir itu refleksi dari yang di batin. Kalau lahirnya rusak, batinnya rusak. Sehingga yang lahir itu indikator bagaimana posisi hatinya. Kemudian menunggal antara pejabat, pengurus, dengan rakyat itu menyatu. Sama-sama menyadari bahwa Sebagai apapun, menjadi apapun. Hanya media, hanya alat. Untuk mewujudkan keselamatan. Untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Untuk mewujudkan keadilan. Bersama. Bukan untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan pribadi. Kelompok dan partai. Sistem partai tidak memungkinkan begini terwujud. Sehingga menjadi siapapun, menjadi apapun, tidak masalah. Karena terjadi saling support, saling mendukung. Baiklah pengertian soleh yang ketiga. Jadi soleh seperti apa sudah sering saya ungkap. Jadi ini ada satu. Tapi ini belum saya masukkan menjadi slide. Jadi ada soleh, soleh itu Tumin bilah wal yamil akhir kan gitu ya. Ini kita jelaskan pada session yang lain. Kemudian baik dalam pengertian, Ma'ruf. Berseger dalam melakukan perbaikan dan berbuat kemaslahatan. Ngomong yang baik, Ma'ruf itu mengenal. Salam, Sapa, Aruh itu perbuatan berhutan kearifan, kema'rufan. Salam, Sapa, Aruh, mesem. Itu lebih baik daripada duit saat tumpuk. Baik daripada duit saat tumpukan begitu kan. Baik daripada pengertian Ma'ruf itu perilakunya sang calon pemimpin atau pemimpin atau kita lah gitu ya. Tanpa memandang latar belakang pendidikan, suku, bangsa, bahasa, agama, dan keyakinan. Bahwa tataran kehidupan berdunia adalah bersama memujudkan tatanan kebersamaan dan kekeluargaan yang komunikatif dan berkepedulian. Manusia yang baik dalam perjalanan Ma'ruf berani mengakui salah dan mengucapkan maaf dan kemudian memperbaiki omongan dan perbuatannya. sadar sebagai manusia. Itu jamah ragimah kumulah. Kemudian ini berkaitan dengan kepemimpinan seperti apa yang kita harapkan dalam komunitas kita nanti. Karena ayat-ayat telah dipampangkan di hadapan kita. Gontok-gontokan. Sistemnya kan sangat subjektif banget. Saat kepala dinas yang ini baik, yang ini enggak, itu kan yang berbicara bukan lagi sistem. Yang berjajar seharusnya sistem, tapi nyatanya kan yang berbicara subjektif semuanya harus baikkan begitu. Sistem baik. Jamah ragimah kumulah. Ini saya melempar ke tim, ke tim berkaitan dengan satu sistem kita menghadapi anomali, anomali-anomali-anomali, dekadensi-dekadensi-anomali alam, dekadensi moral mental, kita menghadapi situasi yang tidak nyaman, kita menghadapi situasi yang entah benar atau tidak, tapi kita menghadapi kondisi yang kita memerlukan antisipasinya, entah pangan, bukan berarti kita takut kelaparan. Ini hanya pengukuh-pengukuh dulu. Apakah setiap manusia yang mengaku telah beriman, mengira bahwa mereka akan masuk surga dan dapat mewujudkan kehidupan surga, subur, makmur, adil, padahal belum nyata bagi orang-orang yang beriman, itu belum nyata dalam komunikasinya, kebersamaannya, dan juga belum nyata orang-orang yang berjihad, memerangi nafsunya, egonya, diantara mereka itu, dan belum nyata orang-orang yang sabar, mau memaksa dirinya untuk berbuat baik, kebaikan, kemaslahatan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga dan membentuk komunitas surga? Ini bukan saya, ini surat 142. Kemudian lupa, akasimu bilah jahda'aimanihim, dan seterusnya. dan mereka ini, untuk membedakan apakah orang itu, orang yang beriman itu bertakwa, atau orang itu hanya duduk-duduk belaka, tapi sama-sama bersumpah dengan lesannya, dengan sekuatnya, itu hanya sumpah. Aku mendukung, aku nyengkuyung, tapi enggak berbuat apa-apa, begitu loh. Berkonsep, berwawasan. pada saat diajak berjuang, berjihad, dengan harta dan jiwanya, mereka akan pergi, mereka akan meninggalkan forum, enggak menjalankan perintah, maka, jangan pernah bersumpah, sepertinya menjadi garda terdepan, karena yang diperlukan adalah ketaatan yang dikenal, ketaatan yang dinyatakan. Kemudian, di dalam Al-Baqarah 265, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya, karena mencari ridha Allah, dan untuk ketukuhan jiwanya, sebaiknya tidak larut, kumantil kepada dunia, itu seperti, sebuah kebun, yang terletak di dataran tinggi, yang diseram oleh hujan lebat, maka kebun itu, menghasilkan buahnya dua kali lipat, tapi jika, hujan itu tidak ada, maka gerimis pun, memadai untuk menumbuhkan, dan menghasilkan dua kali lipat itu. jamah rahimah kemulah, ada gagasan gitu ya, mungkin, yang nanti di cabang ranting, bisa dimusawarohkan gitu ya. Program urun dana ini, program yang mewujudkan kemandirian, kedaulatan, dan produktif, ya seperti program-program yang ada, karena memang, kalimat, itu kan perintah Allah semuanya, program kegiatan, gotoh royong, semisal minggu bumi, dan itu, itu tetap, itulah, tapi ini kan, bagian dari itu. Program kemandirian, pangan keluarga, memanfaatkan tanah, tanam selah, di samping kita untuk melatih, dalam satu produktivitas, tapi ini jangan dimaknai mentah, kalau enggak ada waktu, ada yang lain, kan dengan teladan, karena mungkin mengajar, pagi, sore, enggak ada waktu, ya berarti, keteladanan dengan berlaku, Dharma, Budi, Uswa, ini kan, enggak, enggak, farduain kan, enggak, sesuai dengan, kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan, posisinya masing-masing, sesuai dengan, spesifikasinya masing-masing, termasuk program kesehatan, dan hidup keluarga, ini tim-tim Herbal, itu kan, untuk mengurusi secara legal, bagi contoh begitu, ini kan ada perkembangan cukup baik, pemerintah mewadai, Herbal, perizinan, dan kita juga ada, tim, dan juga ada, koneksi, untuk, adanya satu, perizinan dapat dimunculkan, kan, gitu kan, program, sauger, gelap, mugril, gempel, peternakan, perikanan, perkebunan, dan lain-lain lah, perdagangan, perdagangan, perwarungan, penanaman, tanaman pendukung, pangan alternatif, sekali lagi bahwa ini ditujukan berkaitan dengan fenomena, fenomena anomali iklim, keadaan situasi yang merupakan sikap kebijaksanaan, ya saat ini mungkin belum ada, tapi sinyalnya, kan, mulai tampak, kalau di ngone dapur, itu terasa, mungkin di dapur, sehingga masak, mungkin juga kroso sih, tapi sehingga kroso, sehingga nge-nge, ibumu itu kroso, karena, pada saat lombok munggah, kemudian beras munggah, itu kroso, kemudian pada saat belonjo beras, ternyata sekarang lebih sulit, itu juga kroso, nge-nge-nge, munggah keluarga, tak nge-nge, ya gak masalah, kan gitu, jadi pada saat keseharian itu, harus menyiapkan sekian kuintal, sebulan, sekian ton, kan gitu kan, pemoneh, nge-nge Jumat lagi, rahat pahing, orang kok berarti, kemudian kuengku gak mujadah, duduk badukmu, gak begitu, gak artinya, akhirnya kita tahu, mengidentifikasi, ada peningkatan cukup, tajam, akhirnya ibumu sempat, bengok-bengok, konggawi, dapur yang nganggu dapur, kayu, contohkan gitu, ini awakmu gak krosong, gara, wis di piring, sebenarnya, kalau saya, apalagi kalau ngomong pribadi, ngomong aku nganti saiki, ya orang duyan mangan sego, orang ini ngomong, ya karo keluhan, tapi wis nginiki, bendinonnya keluhan nginiki, kesulitan maan nasi, itu kesulitan banget, gobyos, roh sege, itu gobyos, kegiatan urundana ini, diluar, fungsi jariah, dan gifarat, dan gifarat. selamat menikmati. Terima kasih.